Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Nurrahidin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Depok, guru SMP Islam Dianidaktika. Saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pemikiran Kihajaliwantara dalam bentuk cerita fabel berjudul Kisah Cici Si Kukang. Di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah seekor kukang yang baik hati bernama Cici. Meskipun hatinya baik, Cici dijauhi oleh hewan lain karena dianggap tidak berguna. Hewan lemah, tidak bisa diandalkan. Dasar pemalas, bisanya hanya diam diranting saja. Iya, lambat sekali dalam bergerak. Hewan-hewan pun pergi meninggalkan Cici seorang diri. Cici sangat sedih. Ia merasa tidak ada yang istimewa dalam hidupnya. Apa yang istimewa dariku? Gerakku lambat. Aku tidak seperti mereka. Sampai pada suatu malam, Cici mendengar suara misterius dari arah tempat hewan-hewan lain beristirahat. Meskipun malam, penglihatan Cici sangat jelas. Cici melihat seorang pemburu hendak menembak teman-temannya. Aha! Aku akan tembak hewan-hewan itu. Hahaha! Walau lambat, Cici berusaha mencari cara. Saat pemburu hendak menembak, Cici melemparkan potongan-potongan ranting pohon kepada pemburu. Bak! 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 Aduh! Mendengar erangan pemburu, hewan-hewan lain terbangun dan mengejar pemburu itu. Kabo! Kabo! Kemana kamu pemburu ya? Keesokan harinya, hewan-hewan meminta maaf pada Cici si kukang. Mereka sadar bahwa setiap makhluk terlahir istimewa, sesuai potensi dan bakatnya. Fabel ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi dan bakat yang beragam. Kita semua istimewa, dengan berbagai macam keunikan. Dan itu yang membuat dunia ini menjadi indah. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berujar bahwa anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, tidak ada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan lahir dari anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.